Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat ya Kembali lagi di youtube channel aku Dina Kurniawati Ibu dari 3 orang anak yang tinggal di rumah kontrakan Kali ini vlog aku sedikit berbeda Karena kali ini aku akan membangun 2 produk yang lagi populer Aku akan battle 2 minyak oles Kaira dan minyak putus Dari 2 produk ini Kita akan sebutin plus dan minusnya Karena banyak subscriber yang DM aku Nanya Kak rekomendasi minyak-minyak buat ngempesin benjolan dong Ada lagi nih yang nanya Kak cara mengempeskan benjolan secara alami gimana ya Pokoknya banyak banget pertanyaan Seputar battle minyak untuk benjolan Oke tanpa basa-basi lagi Kita akan review kedua minyak ini ya Pertama dari segi packaging kotak ya Untuk packaging dari minyak putus Ini lebih ketampilan anak muda banget ya Warna kotaknya coklat kayu Dan ada banyak motif tumbuhan Mungkin biar kelihatan kalau ini produk herbal ya Sedangkan untuk packaging kahira Menurut aku kelihatan lebih ke orang tua Karena dari segi warna saja sudah terlihat ngejreng Orangnya dan hitam Tulisannya juga timbul Ada tulisan Arab kahira Dan ini ada gambar mesjidnya juga ya Di kotaknya tidak ada gambar tumbuhan Jadi kalau dari kotak Nggak ada unsur herbalnya Selanjutnya kita akan review botolnya ya Untuk botol minyak kutus Ini luarnya lebih hijau gelap pekat Dibandingkan tutupnya Lebih ke warna hitam Kalau dibuka Disini ada tulisan kutus-kutus timbul Botol ini tebal Jadi nggak gampang tumpah gitu ya Terus tulisannya disablon Jadi nggak pakai kertas atau plastik Tulisannya langsung menempel di botolnya Sedangkan kahira ini Tutup botolnya bening Terus di dekat atas botolnya ini Berwarna putih dan gold Jadi terlihat lebih mewah ya Minusnya di kahira ini Kandungan dan manfaatnya Ditempel dengan kertas stiker gitu Nggak disablon Jadi gampang lepas gitu Untuk kertasnya Oke sekarang kita masuk Ke perbedaan yang keempat Dari segi tekstur Warna dan baunya ya Kita mulai dari minyak kutus dulu ya Kita akan coba tuangkan Di atas tangan Nah warnanya Kalau diletakkan di tangan itu Lebih kekuningan ya Sekarang kita coba Untuk tuangkan di atas tisu Nah dia tuh jadi Warna kuning kehijauan gitu ya Mirip dengan warna lem Sekarang kita coba Tuangin minyak kahira Di tangan ya Nah ini aku mau tuangin dulu Dan ternyata Untuk minyak kahira ini Lebih kental Jadi lebih lama Untuk menyerap ke kulit Saat aku coba tuang Di atas tisu Dan ternyata Warnanya tuh Tetap bening ya Enggak membuat Si tisu itu Berwarna kekuningan Jadi aman ya Kalau terkena ke baju Nah ini kalian bisa lihat Perbedaannya Kalau di kamera Enggak terlalu jelas ya Untuk perbedaannya Tapi kalau secara langsung Ini tuh kelihatan banget Untuk kutus-kutus itu Lebih ke hijau-hijauan gitu Untuk baunya Kalau yang kutus ini Benar-benar bau serai Yang strong banget Bau rempah Dan ada sedikit Minyak telon Sedangkan Minyak kahira Baunya lebih soft Jadi Enggak menusuk banget ya Ke hidung Oke Untuk perbedaan yang kelima Dari segi kandungannya ya Untuk minyak kutus ini Mengandung jahe merah Kunyit Daun siri Biji pala Cintan hitam Bunga lawang Minyak serai Minyak garu Minyak jaitun Dan minyak kayu putih Serta juga ada Minyak kelapanya Sedangkan kahira Kandungannya adalah Jintan hitam Zaitun Jahe merah Minyak kelapa Dan serai wangi Dari segi kandungan Memang lebih banyak kutus Dibandingkan kahira Tapi Kalau untuk manfaat Hampir sama ya Untuk manfaat Minyak kutus ini Bisa untuk membantu Meredakan masuk angin Nyiri sendi Dan juga bisa Untuk mengempeskan Benjolan Sedangkan untuk kahira Manfaatnya bisa Mengatasi benjolan Mengatasi nyiri sendi Sarap terjepit Alergi Gatal-gatal Dan perut gembung Itu dia tadi review Dua minyak yang lagi populer Dari diantara Minyak kaira Dan minyak kutus Sejujurnya Aku lebih suka Sama minyak kaira Karena menurut aku Yang pertama Dari segi harga Untuk minyak kaira Cuman 149 ribu Dibandingkan Minyak kutus Yang harganya 170 ribu Dengan ukuran Yang sama 100 mili Kasiat yang sama Dan kandungan Yang hampir sama Kedua produk ini Juga sudah BPOM Dan herbal Kalau dari aku Red kutus-kutus 8,5 Per 10 Karena Minusnya Warnanya Yang kuning kehijauan Takutnya Nanti kena Baju Jadi ikutan Kuning Misalnya juga Masih terlalu Mahal Bagi aku Seorang IRT Nah Tapi Kalau untuk Packaging Aku suka Sama Packagingnya Minyak kutus Kalau untuk Kahira Aku kasih Red 9,5 Per 10 Nah Harganya Yang terjangkau Dan Warnanya Yang bening Jadi Kalau Tumpah Ke baju Atau Pakaian Warnanya Nggak akan Keluar Terus Pas aku Cari tahu Kahira ini Sudah banyak Dicoba Sama Banyak Orang Untuk Mengempeskan Benjolan Mulai Dari Lipoma Tumor Tiroid Getah Bening Dan Masih Banyak Lagi Membantu Customer Untuk Mengatasi Nyari Sendi Dan Sarap Terjepit Juga Loh Waktu Aku Cek Di IG Officialnya Kahira Ini Sudah Banyak Direview Oleh Artis Dan Influencer Seperti Indowarkop Zazki Aditya Meka Kartika Putri Ridwan Hanif Talik Malik Uma Opa Gala Aldi Saga Dan Fatma Ada Juga Para Ustadz Yang Udah Review Seperti Ustadz Riza Ustadz Solmed Ustadz Wijayanto Dan Salah Seorang Dokter Juga Yang Udah Review Yaitu Dokter Tirta Sekarang teman-teman Sudah Taukan Perbandingan Dari Minyak Kutus Dan Minyak Kahira Jadi Kalau Kalian Ingin Mengatasi Benjolan Kira-kira Kalian Akan Pilih Minyak Kutus Atau Minyak Kahira Kalian Bisa Komen Komen Di Bawah Kolom Komentar Ya Sekian Dulu Review Dari Aku Semoga Ada Manfaat Yang Bisa Kalian Ambil Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Sampai Akhir Sampai Jumpa Di Next Video Assalamualaikum Dadah Also T fields Ya Sampai all Oh Y You Boy You You You